Hey guys, welcome to my channel, Mary Hwin Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin video cara menemukan skincare yang cocok dan cara yang pertama yang aku sebutkan adalah ketahui dulu tipe atau jenis kulit kalian masing-masing sebelum menentukan skincare yang cocok Nah, pada video kali ini aku bakal share ke kalian 3 cara cepat untuk mengetahui tipe atau jenis kulit yang bisa kita lakukan sendiri di rumah Jadi sebelum kita ke cara yang pertama aku kasih tau dulu nih ke kalian kalau tipe atau jenis muka kita itu keep changing atau terus-menerus berubah karena ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi perubahan skin type kita misalnya seperti usia, temperatur, suhu, cuaca pola makan, lifestyle, lingkungan produk skincare yang lagi kita pakai dan faktor kesehatan dan juga peningkatan hormon yang gak stabil dalam tubuh kita jadinya skin type kita itu terus-menerus bisa berubah gak selamanya kita berminyak dari sekarang sampai nanti tua kita terus berminyak is no tapi terus bisa berubah sesuai keadaan di lingkungan sekitar kita maupun dari dalam tubuh kita sendiri jadi ada baiknya nih kita rutin mengetahui skin type kita itu kayak apa kayak gimana berminyak atau kering normal atau kombinasi supaya kita juga gak salah dalam memilih skincare dan ada baiknya juga kita rutin untuk mengetahui skin type kita apa dengan 3 cara cepat yang bakal aku jelasin di video ini dan caranya pun juga mudah banget bisa kita lakukan di rumah jadi enjoy aja gitu gak perlu ke klinik kecantikan bayar segini untuk mengetahui skin type kita doang ya paling enggak 2 bulan sekali lah kita rutin untuk mengetahui skin type kita dengan 3 cara yang bakal aku jelasin nanti atau mungkin setelah kita sakit atau setelah kita mengalami jerawat yang parah itu bisa aja mengubah skin type kita karena skincare yang kita pakai atau dari hormon yang ada di dalam tubuh kita oke langsung aja kita ke cara yang pertama tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel Meriulan dari Queen dukung channel ini menjadi channel beauty and love stars the fashion nomor 1 di Indonesia oke langsung aja kita ke cara yang pertama yaitu cuci muka terlebih dahulu kemudian skip pakai skincare apapun baik sheet, mask, serum, toner, apapun itu skip dulu dan tunggu selama 1 malam cuma 1 malam aja kok guys gak sampai bermalam-malam keesokan paginya amati apa yang terjadi pada muka kalian jika kulit kalian cenderung berminyak kayak kalian pegang gitu langsung iu kayak minyaknya itu kileng-kileng banget gitu loh itu berarti kalian cenderung mempunyai skin type berminyak atau oil skin tapi jika kulit kalian itu kering kaku kayak ketar gitu gak jauh beda sama kita habis cuci muka berarti kalian punya skin type cenderung kering tapi kalau kalian ngerasa tizen kalian itu berminyak kayak dipegang itu langsung banyak minyak di tangan terus pipi kalian ngerasa ketarik kaku gitu fix kalian punya skin type kombinasi skin tapi jika kulit muka kalian itu menunjukkan adanya gak kering juga berminyak juga enggak intinya kalau dipegang itu sedeng-sedeng aja berminyak juga gak terlalu yang iu gitu kering juga gak terlalu yang ketarik gitu fix kalian punya skin type normal skin gimana? asik banget kan? tapi kalau kalian ngerasa gak mau nunggu semalam atau sayang banget malam hari waktunya kita skincarean maksimal tapi kalian pakai untuk ngelakuin tes yang tadi kalian gak mau nunggu semalam langsung aja kita ke cara yang kedua yaitu sama kita awali dengan cuci muka terlebih dahulu skip skincare apapun itu sunscreen atau apapun itu biarkan selama 2 jam tapi pastikan selama 2 jam ini kalian gak ngapa-ngapain gak keringetan gak setel AC gak di depan kipas angin bener-bener lingkungan asli kalian itu supaya kita juga bisa menentukan skin type kita dengan mudah jadi gak dipengaruhi oleh AC gak dipengaruhi oleh keringet yang mungkin bikin muka kita jadi kileng-kileng berminyak gitu jadi beradalah di suhu normal lingkungan kalian biarkan selama 2 jam setelah 2 jam amati kembali apa yang terjadi pada muka kalian atau kalian bisa menggunakan alat bantu seperti kertas minyak dan tempelkan pada muka kalian amati apa yang terjadi pada kertas minyak tersebut jika kertas minyak tersebut cenderung menempel dengan sempurna dan ada dark minyak yang bener-bener nempel di dalam kertas minyak tersebut berarti kalian mempunyai skin type oily skin sedangkan kalau kertas minyak itu susah nempel kayak ditempelin itu langsung jatuh gak nempel sempurna itu berarti kalian punya skin type dry skin nah tapi jika kertas minyak tersebut cenderung menempel di area T-zone dan banyak menimbulkan minyak di kertas minyak dan sedangkan di area pipi itu susah nempel kayak ditempelin itu langsung jatuh tempelin itu langsung jatuh berarti kalian punya skin type combination skin nah jika kertas minyak tersebut menempel pada kulit tapi tidak menimbulkan banyak minyak dalam kertas minyak cuma titik-titik ya normal aja sih karena muka kita juga memproduksi minyak alami pada wajah jika itu terjadi berarti kalian mempunyai skin type normal skin next ke cara yang ketiga ini lebih simple lagi, lebih gampang lagi yaitu perhatikan pori-pori muka kalian jika pori-pori nampak besar dan kelihatan banget kayak jeruk gitu lah, gak jauh beda gitu bisa aja kalian mempunyai skin type oily skin karena salah satu ciri orang mempunyai skin type berminyak pori-pori mereka itu tampak besar dibanding yang lainnya jadi kayak bener-bener kayak jeruk gitu kelihatan banget dan susah sekali untuk disamarkan nah, jika pori-pori kita itu sedeng-sedeng aja gak terlalu nampak besar yang kayak jeruk gitu berarti kalian punya skin type normal cenderung kering gimana? gampang banget kan? selamat mencoba sendiri di rumah dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dadah selamat mencoba